Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rio Rio Aspot kembali menyapa anda Tentunya dengan berita-berita terbaru seputar Liga 1 Dan tentu saja berita transfer yang senang hangat saat ini Oke ada berita transfer apa sih di Liga 1 akhir-akhir ini Oke kita simak sama-sama di channel ini Tapi seperti biasa sebelum kita simak semua beritanya Saya mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang Dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen Oke langsung aja inilah Rio Rio Aspot untuk edisi kali ini Persib Bandung resmi memperkenalkan rekrutan barunya lagi Ia adalah penyerang asal Brazil yang akan menjadi tandem dari David Da Silva Ya Bruno Namun bukan Bruno Matos Namun ia adalah Bruno Kattanhede Hal ini diunggah Persib di akun Instagram resmi milik Persib Penyerang berusia 28 tahun ini akhirnya menepis semua rumor tentang semua pemain yang diisukan akan ke Persib Seperti Makan Kaunate, Ezecel Nduasel, dan Bruno Matos Berikut ini akan kami tampilkan profil dari Bruno Kattanhede Bernama langkah Bruno Kattanhede Lahir di São Luís, Brazil pada 22 Juli 1993 atau berusia 28 tahun Ia memulai karir di São Paulo pada 2015 silam Namun ia lebih banyak menghabiskan karirnya sebagai pemain pinjaman di berbagai klub di Brazil Memiliki tinggi tubuh 187 cm dan berat 75 kg Bruno berposisi sebagai striker, second striker, dan pemain sayap Persib menatangkan Bruno dengan status bebas transfer Karena kontrak Bruno dihanung FC telah habis November lalu Kehadiran Bruno Kattanhede melengkapi slot asing milik Persib Dengan demikian Persib dipastikan tak akan ada lagi rumor tentang pemain asing Tinggal tunggu para pemain lokal yang kabarnya juga akan direkrut Persib Manajemen Persib sendiri belum bisa mengumumkan siapa saja pemain lokal yang akan direkrut Persib Maupun pemain yang akan dilepas Persib Kabarnya usai libur Natal dan Tahun Baru, barulah para pemain ini akan diumumkan Sementara itu, dua pemain yang kabarnya dirumorkan ke Persib Nampaknya akan berlabuh ke klub rival, yaitu Persija Jakarta Yaitu Makan Konate dan Han Samuyama Dalam sebuah unggahan Instagram, tampak bek tengah milik bayang Karayapsi ini Menggunakan jersi Persija Jakarta Lalu bagaimana nasib Bruno Matos? Selain PSIS Semarang, kabarnya klub Persib Pura dan Barito Putra pun mengincar Bruno Matos Namun sejauh ini belum ada kepastian kemana Bruno Matos akan berlabuh Sementara Irfan Jaya nampaknya akan resmi berseragam Bali United Namun hal ini masih diperdebatkan Pasalnya pihak PSS Leman tak mau melepas Irfan Jaya dan berencana memperpanjang kontrak Irfan Jaya Nah lalu bagaimana kabar Rival Versib, yaitu Persija Jakarta? Setelah resmi mendapatkan dua pemain lokal, yaitu Ihsan Kurniawan dan Samuel Kristansson Persija belum juga memperkenalkan rekrutan asing barunya Hal ini lantaran belum adanya pemain asing yang dilepas Persija Baru Yan Mota saja yang dikabarkan dilepas Persija Jakarta Namun para Jakmania bisa tenang Pasalnya incaran Persija yang dimakan Konate sudah dipastikan tak akan ke Persib Pasalnya Persib baru saja mengumumkan dua rekrutan asing barunya Kini Persija pun dikabarkan siap memperkenalkan tiga pemain lokal baru lagi Yaitu Ham Bali Tolib dari Persebaya Dan juga Ihwan Ciptadi dari Sriwijaya FC Serta Han Samuyama dari Bayangkara FC Di sisi lain Persija pun belum tentu mendapatkan Konate Kabarnya bos Arema FC Gilang Widya Permana Telah mengajukan tawaran dua kali lipat pada agen Konate Untuk melabuhkan Konate ke Arema Dan akan diumumkan pada 20 Desember ini Yah gigit jari lagi deh Dejek Kasian Dari Persikabu Tim Persikabu pun tak mau kalah gesit di bursa transfer ini Setelah memastikan bahwa Siro Alves akan tetap di Persikabu hingga akhir musim Tim Laskar pajajaran ini pun resmi mendatangkan ex-bombernya yang musim ini Milik Barito Putra Alexander Rakic Rakic memang dicoret oleh manajemen Barito Putra Dan kabarnya akan digantikan oleh Bruno Matos atau Renan Silva Rakic sendiri pernah bersinar bersama Persikabu pada 2018 lalu Dimana ia menjadi top scorer Liga 1 2018 bersama Tira Persikabu Barito Putra benar-benar akan merombak sekuat di bursa transfer ini Setelah resmi mendepak sang pelatih Jajang Nur Nyaman dan sang manajer Mundari Karya Barito pun melepas sejumlah pemain seperti Alexander Rakic Casio De Jesus dan beberapa pemain muda seperti Miftah Anwar Sani dan lain-lain Kini Barito tengah disibukan menyeleksi beberapa pemain baru Kabarnya dua pemain Brazil siap didatangkan Yaitu Bruno Matos dan Renan Silva hingga Wander Luis Sementara untuk pemain lokal striker persebaya Sam Sul Arif dikabarkan telah negosiasi dengan Barito Putra Dan yang paling mengejutkan adalah Beckeri Persib Aradi Idus yang justru dikaitkan dengan Persija Namun kabarnya justru memilih ke Barito Putra Masuknya Gading Martin ke jajaran direksi Persik Kediri langsung membawa perubahan Artis Ibu Kota ini dikabarkan akan segera merombak sekuat dengan mendatangkan sejumlah pemain baru untuk Persik Kediri Dan yang paling mengejutkan adalah Gading Martin terang-terangan mengincar winger Persib Bandung Febri Haryadi Dalam sebuah sesi wawancara Gading menyebutkan jika dirinya dengan Febri memang bersahabat Dan pasti mudah untuk membujuk Febri bergabung dengan Persik Kediri Tentu kita akan evaluasi tim dan segera berbenah Saya sih pengennya dapatkan Febri dari Persib Kita kan udah lama berteman Bisa lah kalau Febri saya ajak kesini Ujar Gading Martin Kontrak Febri sendiri belum diperpanjang di Persib Apakah Gading Martin berhasil memujuk wonderkid Persib ini? Keinginan Persija Jakarta untuk mendatangkan gelandang milik PSS Leman Ex Persib Bandung Kim Kurniawan tampaknya batal Pasalnya pemain berusia 31 tahun ini menolak untuk bergabung dengan Persija Jakarta Kabar terbaru Kim Kurniawan justru tengah negosiasi dengan tim Arema FC Kabar ini telah beredar luas di berbagai media sosial Kontrak Kim Kurniawan sendiri di PSS masih ada hingga Februari 2022 Di putaran kedua ini nampaknya tim Arema FC akan sedikit beraroma Persib Bandung Ya rumor menyebutkan sejumlah pemain baru yang akan di rekrut Arema adalah ex Persib Bandung Mereka adalah Fabiano Beltrame yang pernah berkostum Persib 2018 dan 2019 Deddy Kusnandar yang masih milik Persib Bandung Kim Kurniawan yang juga ex Persib Bandung Ardi Idrus yang juga kabarnya akan ke Arema Dan Alfat Fatir yang juga alumnus Persib Bandung yang kini berseragam Persis Solo Di Arema sendiri sudah ada Hanif Syahbandi yang juga alumnus Persib Bandung Apalagi ditambah kabarnya makan konate yang juga ex Persib akan ke Arema Maka lengkaplah sudah aroma Persib Bandung di Arema di musim ini Namun kebenaran semua ini baru akan diketahui pada Senin mendatang Oke itulah tadi Rio Rio Aspot untuk edisi kali ini Ikuti terus berita seputar sebab pola khususnya Liga Indonesia Dan perenak-perenaknya hanya di Rio Rio Aspot Terima kasih yang telah menyaksikan video ini Dan mengunjungi channel ini Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar Atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini Sampai jumpa di video kami selanjutnya Dan salam dari Rio Rio Aspot Terima kasih telah menonton